guys guys strike lagi guys wah mantap ya kan dilem guys enak sama mas kancang mancing ngerok nganak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel kita The Goblin ya masih tetap di hobi mancing sebelum mancing saya mau membuat racikan guys ini adalah bumbu racik guys sesuai namanya ya bumbu racik guys jadi saya melihat di channelnya mas Randy Jember menggunakan bumbu racik ini ternyata gacor guys jadi daripada penasaran ya mending kita langsung saja buat dan ini adalah tempe mentah guys jadi saya sangat saya mencontoh sekali ya channelnya mas Randy Jember apakah umpan ini benar berhasil atau tidak ya jadi ini kita langsung saja proses guys ini adalah tempe mentah ya sisa kemarin karena di mas Randy nya juga katanya sisa kemarin guys ya jadi kita langsung saja coba aplikasikan ini guys sesuai di seperti channelnya mas Randy Jember ya oke ini kita ambil 4 potong iris 4 iris tempe ya seperti ini kita ambil 4 iris terus kita potong memanjang ya guys kita potong manjang seperti ini guys diusahakan menggunakan cutter atau pisau yang tajam ya guys biar hasilnya juga bagus nanti ketika mancing biar tidak mudah lepas di kail ya nah selanjutnya kita potong seperti ini guys potong kotak kotak ya dan racikan ini saya rasa cukup mudah digunakan ya dan juga cara pembuatannya juga cukup simpel ya tapi soal kegacorannya kita lihat bentar lagi ya langsung kita tes di spot andalan saya guys ini sudah guys pemotongannya sudah ya tinggal kita siapkan tempat seperti ini guys kita siapkan tempat terus kita masukkan saja di tempat ini guys biar tidak biar enak ya nanti ketika pencampuran dan juga ketika mancingnya guys oke ini sudah kita masukkan di satu tempat terus kita siapkan bumbu raciknya kita ambil sedikit katanya guys katanya mas Randy Jember tidak boleh terlalu banyak ya nah ini seperti ini guys sedikit saja oke kita langsung saja campurkan nah sudah kita campurkan terus kita aduk guys perlahan-lahan seperti ini ya nah ternyata cukup bagus guys ini sudah menguning ya warnanya sudah berubah kuning guys jadi ikan sangat menyukai warna-warna dasar kuning guys apalagi khususnya ikan milam dan ikan water ya dan aromanya sangat jelas sekali guys enak sekali ya sepertinya menyerupai esen guys nah ini sudah jadi guys jadi kita langsung saja menuju spot ya tepatnya di sungai berdadung Jember guys jadi buat teman-teman yang pengen mancing bareng silahkan langsung komentar di bawah kita langsung agendakan oke kita langsung saja coba umpannya guys langsung menuju spot kita langsung saja 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 abu dikirap guys, strike lagi guys wah, mantap ya kanilam guys enak sama mas kanca mancing ngerok nganak terus oke guys agak besar guys oke agak ini besar bebon guys wah, mantap guys bebon ini benar Ya, 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 ya. oke guys saya rasa sudah cukup perjumpaan kita ya kita cek dulu hasilnya guys dan ini hasilnya cukup lumayan ya target ikan nilem dan ikan water guys tapi rata-rata kok ikan nilemnya ya yang makan guys wah lumayan ya hasilnya guys terima kasih buat teman-teman yang terus menonton channel saya di goblin jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati